Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 6 Tentang ilmu Tian La Sin Kuai Hoa tentu saja masih ku kenal Su Heng, tetapi ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Ki masih belum pernah ku dengar. Itulah soalnya Sute Tapi, begini, biar ku jelaskan satu demi. 1. Ilmu Pukulan Jit Guatit Sian Kun adalah ilmu pusaka Hoa San Pei ciptaan Tiang Bujin Hoa San Pei generasi ketujuh. Meski pada masanya Hoa San Pei masih tergolong perguruan kelas menengah, tetapi dia sendiri terhitung tokoh cemerlang rimba persilatan dan sangat diendahkan oleh Tiang Bujin Siaulim Sie dan juga Tiang Bujin Butong Pei sebagai perguruan utama dan paling hebat pada masa itu. 2. Bahkan, mereka bertiga bertarung seimbang dan membuat Hoa San Pei mulai diperhitungkan orang. 3. Seterusnya, menurut Su Hu, leluhur kita itu pada masa. Tuanya maju pesat dan meninggalkan Tiang Bujin Siaulim Sie dan Butong Pei. Di masa tuanya, dia menciptakan ilmu Pukulan Jit Guatit Sian Kun, sebuah ilmu Pukulan Mujijat yang baru saja dipakai membunuh kedua orang keponakan murid. 4. Tetapi, setelah itu, Chosu kita itu menghilang dan entah kemana perginya. 5. Chiang Bujin Su Heng, maksudmu? Itu bukan Hang Lui Chiang? 6. Sama sekali bukan, berapa jam terakhir ini Pinco berusaha mencari penjelasan yang masuk akal bagaimana bisa ada seorang tokoh Hoa San Pei yang memiliki kemampuan menggunakan ilmu Pukulan tersebut. Sementara Pinco baru mampu menyempurnakannya beberapa waktu terakhir ini. Sungguh sangat membingungkan, dan yang kedua, Sam Sute, tanda-tanda korban Pukulan Jit Guatit Sian Kun, nyaris serupa dengan Hang Lui Chiang. 7. Tetapi, bedanya, dalam keadaan sempurna, ilmu Hang Lui Chiang dan Jit Guatit Sian Kun meninggalkan jejak yang sedikit berbeda tetapi sulit dibedakan dengan metu telanjang. Ilmu Hang Lui Chiang akan memukul hancur seluruh perkakas dalam tubuh manusia, tetapi Jit Guatit Sian Kun hanya memukul dengan menggetarkan dan menggoyahkan jantung manusia hingga tewas. Jika engkau memeriksa lebih teliti, maka engkau akan paham bahwa pemukul Jit Guatit Sian Kun yang membunuh kedua sutit, dan hebatnya, dia sudah menguasai ilmu itu setingkat di atas pintu sendiri. Dan untuk saat ini, hanya ada dua orang yang kukenal namun tidak mungkin membunuh kedua sutit, yang menguasai ilmu pusaka itu, yakni Toa Suheng kita sendiri dan sudah tentu Tian Hyattosu, tokoh ajaib Hoa San Pei kita. Bagaimana dengan kedua susiok tanda tanya? Selama beberapa hari terakhir, Pinton mengamati kedua susiok kita, dan sama sekali tidak ada jejak dan aktivitas dari mereka berdua. Karena itu, satu-satunya kecurigaanku adalah Liu Kong Jie atau murid keturunannya. Tokoh ini adalah calon Chiang Bujin Angkatan ke-9 yang sudah diusir oleh Chow Wisu karena kedapatan memperkosa dan membunuh seorang anak murid Hoa San Pei. Menurut penjelasan Suhau, Liu Kong Jie ini sangat cerdas dan berbakat luar biasa, dan bahkan sudah menerima banyak warisan ilmu Hoa San Pei yang mujijat, tetapi kemudian ilmu-ilmunya dimusnahkan dan setelah itu tokoh itu diusir dari Hoa San Pei dan kemudian menghilang. Jika dihitung-hitung, usianya jika masih hidup pada saat ini, maka ada sekitar 98-100 tahunan, tetapi jelas bukan dia orang tua yang melakukan pembunuhan di Hoa San Pei kita ini. Yang paling mungkin melakukannya adalah murid atau cucu-murid atau keturunannya yang ingin menuntut balas. Siapapun dia, yang dapat kupastikan adalah, pembunuh menggelap itu menggunakan ilmu pusaka Hoa San Pei kita. Apakah Liu Kong Jie yang diusir oleh Chow Wisu kita itu benar-benar sangat hebat Chiang Bujin Suheng tanda tanya? Sute, menurut Toa Suheng kita, bakat Liu Kong Jie sama cemerlangnya dengan Tian Hoa Tosu, dan mereka memang merupakan tokoh-tokoh mujijat Hoa San Pei kita. Hanya, sayang sekali, meski sudah mendapatkan kowikat ilmu mujijat Hoa San Pei, Liu Kong Jie kemudian berubah yanat. Dan mulai ketahuan belang yang sesungguhnya. Ada salah satu keistimewaan tokoh Liu Kong Jie ini, yaitu sebuah kemampuannya dalam membaca sekali dan dan langsung ingat. Titik. Keistimewaan ini yang membuat para tokoh kita pada masa lampau selalu was-was dengan pembalasan dendam Liu Kong Jie. Bisa dipastikan dia akan menurunkan ilmu-ilmu yang tercatat dalam ingatannya kepada orang lain, dan entah apa yang dapat dilakukan oleh murid keturunannya kelak. Dan, adalah karena kewelas asian Tian Hoa Tosu pada waktu itu, maka Liu Kong Jie kemudian memilih mengundurkan diri dan menghilang dari dunia persilatan. Tetapi, siapa tahu kemana dia pergi? Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang mendengarkan kabar keberadaannya hingga sekarang ini. Tapi, untuk apa dia orang membunuh dan, melakukan membalas dendam kepada Hoa Sanpei Chiang Bu Jin Suheng? Yang ku khawatirkan bukanlah pembalasan dendam kepada Hoa Sanpei, Sute, tetapi kepada murid-murid keturunan kita, karena meskipun Liu Kong Jie sangat sesat, tetapi dia masih sangat hormat kepada Suhonya dan Tian Hoa Tosu. Selain itu, dia sendiri sebetulnya sangat fanatik untuk memajukan Hoa Sanpei kita. Hanya, dia sangat mendendam kepada garis keturunan Chiang Bu Jin Angkatan ke-9, 10,11 yang mewarisi jabatan yang mestinya berasal dari garis Suhunya Liu Kong DJI. Tetapi, Suhu Liu Kong DJI memilih mengundurkan diri setelah kasus Liu Kong Jie. Itulah persoalan masa lalu Hoa Sanpei Sute. Persoalan lain yang kita hadapi adalah, selain masalah munculnya Jit Guanit Sian Kun, adalah persoalan penyusup yang masih belum tuntas. Maka, setelah malam ini, kabarkan bahwa Pinto masih bersamadi dan belum selesai, baru akan tuntas berapa hari ke depan. Tugasmu adalah, mengawasi seluruh anak murid kita dan tugaskan Tan Goan Keng dan Sumacong Beng mengawasi perondaan dan Lei Goan Keng mengawasi seluruh ruangan rahasia kita. Pinto sendiri akan bergerak dari balik kegelapan. Begitupun baik Suheng. Satu hal lagi, satukan seluruh anak murid di bawah generasi kita, nampaknya sasaran pembunuhan adalah mereka, tetapi, untuk tidak menghadirkan kegelisahan, jangan beritahu mereka persoalan ini. Biarlah untuk saat ini hanya Toa Suheng, Pinto dan Engka Sute yang mengetahui secara jelas persoalan ini. Tanda petik Baik Suheng, tapi apakah Toa Suheng baik keadaannya? Sudah tentu Sute, dia bahkan sedang berusaha keras mendidik calon Chiang Bujin generasi selanjutnya di tempatnya yang terlarang itu. Sampaikan salamku kepada Toa Suheng, semoga dia orang baik-baik saja dan upayanya berhasil dengan baik. Pastiku sampaikan Sute. Baiklah, sutemu mohon diri Chiang Bujin Suheng. Belum lagi In Tiong Hon melangkah keluar dari tempat Suhengnya itu, tiba-tiba langkah kakinya tertahan dan terdengar sebuah suara. Sam Sute. Suara itu mengaung dan mengambang, tanda yang mengeluarkan suaranya adalah tokoh yang hebat luar biasa. Dan suara itu, sudah lama tak didengarkan lagi oleh In Tiong Hon. Tak salah, suara itu sangat akrab dengannya tahun-tahun silam, karena suara itu adalah suara Toa Suhengnya yang biasanya melatih mereka dalam ilmu silat mewakili suhu mereka yang sudah sangat tua. Toa Suheng, engkau kah itu tanda tanya? Beberapa detik yang tak terikuti mata, di samping Heng Seng Tai Suheng sudah duduk seorang tua lainnya dengan rambut dan jenggot yang semua sudah berubah memutih. Tetapi wajah dan matanya menyinarkan pandang mata yang teduh dan lembut. Seperti juga sinar mata Heng Seng Tai Suheng yang selalu teduh dan menyejukkan hati semua sutenya dalam melewati 25 tahun penuh gejolak di Hoa Sanpei. Melihat kehadirannya, dengan penuh haruin Tiong Hon yang sudah 10 tahun lebih tidak. Menjumpai Toa Suhengnya ini mendekat sambil berlutut dan memberi hormat. Menemui Toa Suheng. Sudahlah Sam Sute, hidup kita sebetulnya sudah ada di penghujungnya, untuk apa engkau berlaku seperti anak kecil lagi? Tanda tanya. Aceh, betapapun sudah 10 tahun terakhir aku tak menjumpaimu Toa Suheng, wajar jika aku pun merasa sangat terharu. Sudahlah, ada beberapa hal yang inginku sampaikan kepada kalian berdua. Waktuku tidak akan panjang untuk bercakap-cakap, dan kemudian, biarlah kalian berdua nanti yang mendiskusikannya dengan para sute yang lainnya. Toa Suheng, adakah engkau melihat sesuatu yang lain? Chiang Bujin Sute, engkau menebak tepat. Amitabha. Jiwi Sute, harus ku katakan, Liu Kong Jie memang seorang yang sangat cerdas dan berbakap luar biasa. Sesungguhnya, jika tidak berjiwa sesat, dia adalah tokoh hebat. Luar biasa bagi Hoa Sanpei. Sayang, dia memiliki jiwa yang sesat. Tetapi, meskipun demikian, Liu Kong Jie adalah tokoh yang sangat fanatik dan menjunjung tinggi perguruan kita Hoa Sanpei. Karena itu, tidak sampai hati dia orang tua menyuruh murid pewarisnya untuk membumihanguskan Hoa Sanpei. Selain itu, tokoh yang mewakilinya untuk merebut Hoa Sanpei beberapa puluh tahun silam, boleh dikata tidak nempil kecerdasan dan kemampuan ilmu silatnya. Padahal, lohu bersama Tian Hoa Sanpei sudah meramalkan bahwa Liu Kong Jie pasti sudah menciptakan beberapa ilmu silat hebat selama dalam persembunyiannya. Tian Hoa Sanpei sudah memulai upaya antisipasinya atas kekisruhan kelak, dan Jiwi Sute, dengan menyesal harus ku katakan, kelihatannya utusan Liu Kong Jie akan bersekutu dengan perusuh lama di Hoa Sanpei. Mereka sepertinya sudah menyusun siasat jangka panjang dan menantikan kelengahan kita Hoa Sanpei untuk turun tangan. Hanya karena lohu dan Tian Hoa Sanpei maka mereka masih belum berani turun tangan, jika tidak, maka sudah jauh-jauh hari mereka bertindak. Akhir-akhir ini, lohu menemukan kenyataan yang mengkhawatirkan kelihatannya mereka sudah sangat siap untuk bertindak. Mereka mengundang tokoh-tokoh hebat yang untuk melawannya akan sangat membutuhkan pengorbanan besar. Sayang sekali, Tian Hoa Sanpei sudah kembali menghilang setelah menemukan pewarisnya, dan Supei belum sempat melihat pergerakan terakhir persekutuan yang sangat mengancam Hoa Sanpei kita. Karena itu, Jiwi Sute tetap bekerja sebagaimana mestinya, meski belum akan turun tangan, tetapi mereka pasti akan bertindak dalam setahun-dua tahun nanti. Keadaan Jiwi Susio yang bertapa, juga tak dapat kita pastikan. Oh ya, Chiang Mujin Sute, anak muridmu hanya mampu menerima dua ilmu pusaka kita, ilmu mujijat kita yang terakhir tak akan mampu dikuasainya secara sempurna. Di paksakap pun tidak akan bermanfaat baginya mudah. Mudah hantian Hoa Sanpei yang berhasil dengan murid pewarisnya. Amitabha, Toa Suheng, apakah dalam pengamatanmu mereka memang sudah bersiap untuk bertindak tanda tanya? Tidak salah lagi, tokoh-tokoh yang memasuki Hoa Sanpei beberapa waktu belakangan ini, sungguh bukan tokoh sembilan rangan, bahkan tidak di sebelah bawah kemampuan Jiwi Sute. Toa Suheng, apakah kita hanya akan berdiam diri belaka dan menanti mereka untuk memulai penyerangan dan tindakan? Menggempur yang kelak akan menimbulkan begitu banyak korban di anak murid kita tanda tanya. Sam Sute, sejujurnya, belum kutemukan jalan terbaik. Dalam soal siasat dan mengatur perguruan, adalah tugas Jiwi Sute, dalam tugas menjaga dan melatih tunas masa depan Hoa Sanpei adalah tugasku. Apakah ada tokoh yang dapat melampaui Toa Suheng? Tanda tanya kejarin Tionghan. Aceh Sute, engkau terlampau mendewakan Toa Suhengmu ini. Ingat, di atas langit masih ada langit. Bukan begitu Toa Suheng, untuk mengetahui kekuatan lawan belaka. Sungguh tak dapatku simpulkan Sam Sute, tetapi yang menggelisahkan adalah, tokoh pengkhianat dari Hoa Sanpei sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan yang sangat mengerikan. Entah apakah dapatku mengalahkannya? Yang pasti, dia sendiri pun masih ragu apakah akan mampu mengalahkanku. Toa Suheng? Benarkah? Jiwi Sute, kalian berdua tidak dapat membayangkan apa yang dapat dilakukan Liu Kongje itu. Dia sungguh-sungguh manusia mujijat. Amitabha, tetapi, apakah Toa Suheng sudah bisa menebak siapa tokoh pengkhianat itu dari kalangan kita? Tanda tanya. Chiang Bujin Sute, kemampuannya sungguh luar biasa, mungkin tidak berada di bawah kemampuan Toa Suhengmu ini. Kelihatannya, hanya supek seorang yang akan mampu mencinakannya. Keberadaan tokoh itu baru ku temukan seminggu terakhir, tetapi dia sangat mengenal seluk-beluk Hoa Sanpei dan selalu bergerak dari dalam markas kita dan bukan menyusup dari luar. Nampaknya justru tokoh inilah yang turun tangan membunuh kedua sutit kita itu, berkata In Tiong Hon. Amitabha. Kelihatannya memang demikian Sam Sute. Jiwi Sute. Setelah melatih dan menembus beberapa jalan darah bok sutit, rasanya mengurangi banyak kekuatanku. Karena itu, lohu akan menutup diri selama kurang lebih setahun bersama bok sutit yang akan terus berlatih, pada saat penobatan. Chiang Bujin baru, rasanya lohu sudah tidak berhalangan lagi. Biarlah pada tahun mendatang, kita berusaha memancing mereka untuk bertindak. Tetapi bagaimana kelak memancing mereka bertindak, Jiwi Sute silahkan mengaturnya. Jangan lupa, Jiwi Sute juga harus berlatih mempersiapkan diri, karena persoalan serius yang dihadapi perguruan, maka biarlah ilmu pukulan Jit Guatit Siankun, pukulan matahari dan rembulan satu garis, kalian pelajari bersama. Tetapi, latihlah ilmu tersebut secara rahasia, biarlah lohu yang bertanggung jawab kepada leluar kita. Untuk keselamatan Hoa Sanpei, sebaiknya percakapan ini jangan melebar ke siapapun, bahkan juga termasuk ke ketiga sute yang lainnya. Bukan apa-apa, untuk menjaga agar kita tidak kecolongan musuh. Amitabha, baik Toa Suheng. Berkenaan dengan si penyusup yang menguasai ilmu pusaka Chiang Bujin Hoa Sanpei, lebih baik jangan Jiwi Sute menempurnya. Setelah dari sini, sebarkan informasi jika lohu dan supek sudah kembali berada di sini, nanti malam sekilas lohu akan tampilkan diri dan berbicara di kamar Chiang Bujin. Setelahnya, jangan lagi menggenggu lohu untuk melakukan penyembuhan, selebihnya, silahkan Jiwi Sute bertindak menurut keadaan. Strategi petak umpet yang dimainkan Chiang Bujin Hoa Sanpei dengan Toa Suhengnya, Bohun Jiyu, Sitangan Pembelah Langit, Bun Tianpah, nampaknya berhasil baik. Setelah makan korban dua orang generasi penerus Chiang Bujin Hoa Sanpei terbunuh, maka tampil Bun Tianpah yang meski sudah tua, berusia sekitar 80 tahunan namun masih sangat dikdaya dan ditakuti di Hoa Sanpei. Kemampuannya bahkan disebutkan masih jauh mengatasi Heng Seng Tai Suheng menjadi Sutenya sekaligus adalah Chiang Bujin Hoa Sanpei. Apalagi, dihembuskannya kabar bahwa sudah hadir kembali tokoh dewa Adal Hoa Sanpei, yakni Tianhoa Tosu yang sudah lama melegenda. Ini membuat si pembunuh gelap menjadi sangat berhati-hati dan benar saja, dia berdiam diri dan tidak berani membuat tulah lagi. Dan selama lebih delapan bulan keadaan di Hoa Sanpei menjadi relatif lebih tenang. Tenang-tenang tegang tanda seru. Tetapi, dua bulan menjelang penetapan Chiang Bujin yang baru, mungkin menunggu kelengahan pihak Hoa Sanpei, tiba-tiba ditemukan lagi dua orang calon Chiang Bujin Hoa Sanpei tewas terbunuh dengan care dan ilmu yang sama dengan dua orang terdahulu. Sekali ini yang terbunuh adalah Tio Kantong dan Hoa Le, masing-masing adalah murid dari Lego Anki dan Chiang Bujin Heng Seng Tai Suheng. Tetapi pada saat bersamaan, baik Chiok Ciam Leong maupun Cian Nam, kedua calon Chiang Bujin Hoa Sanpei tersisa, ditemukan terluka dengan care berbeda. Tetapi, keduanya jelas terluka oleh ilmu pukulan yang mirip, mirip dengan ilmu pukulan yang menewaskan empat orang calon Chiang Bujin Hoa Sanpei lainnya. Sontak Hoa Sanpei jeger. Bukan apa-apa, selain semua calon Chiang Bujin diserang dan nyaris binasa, justru bertepatan dengan semakin dekatnya waktu di mana calon Chiang Bujin akan ditetapkan menjadi Chiang Bujin Hoa Sanpei. Tetapi, yang lebih mengegerkan lagi adalah pernyataan Chiang Bujin Hoa Sanpei setelah dia ikut mendatangi dan memeriksa keempat korban, dua meninggal dan dua terluka. Keesokan harinya, Heng Chiang Bujin mengeluarkan pengumuman. Karena keadaan mendesak Hoa Sanpei, maka selaku Chiang Bujin Hoa Sanpei angkatan ke-11, pintu mengumumkan, pengumuman dan penetapan Chiang Bujin Hoa Sanpei angkatan ke-12 akan dilakukan sesuai waktu. Dan siapa yang akan menjadi Chiang Bujin angkatan ke-12 adalah sesuai keputusan penuh pintu sendiri, hal ini guna menghindari pembantaian terhadap para calon Chiang Bujin Hoa Sanpei. Pengumuman tersebut akan langsung diikuti dengan penetapan Chiang Bujin Hoa Sanpei angkatan ke-12, demikian pengumuman pintu, seterusnya sejak hari ini, pintu akan berkonsentrasi menemukan pembunuh gelap itu. Supaya semua dapat menenangkan diri, karena pintu sudah dapat menebak lebih dari separoh siapa yang bermain gila dalam perguruan Hoa Sanpei kita sekarang ini. Setelah pengumuman yang mengagetkan itu, semua anak murid Hoa Sanpei, terlebih ke-4 sutenya terkejut setengah mati. Termasuk wakil Chiang Bujin In Tiong Hon yang selalu menjadi teman bicara Heng Seng Tai Su, juga kaget setengah mati dengan pengumuman tersebut. Tidak menunggu sampai terlampau lama, wakil Chiang Bujin In Tiong Hon sudah langsung mendekati Chiang Bujin, menjejeri langkahnya dan kemudian berkata sambil bertanya. Chiang Bujin Suheng, apakah tanda tanya? Tidak perlu dilanjutkan Sute, semua urusan ini akan langsung pintu tanggung sendiri saja, tetapi yang jelas, jangan ada anak murid Hoa Sanpei kita lagi yang akan dikorbankan atau dibunuh. Chiang Bujin Suheng, tetapi bukankah Heng K. sudah mengumumkan calon-calon Chiang Bujin setahun silam tanda tanya kejar sumacong Beng yang sama kagetnya dengan wakil Chiang Bujin In Tiong Hon? Benar Jui Suheng, tetapi setelah jatuh korban, maka biarlah pintu yang menjadi sasaran berikutnya dan bukan lagi murid kita. Pintu memilih pilihan itu sambil berupaya menemukan siapa sebenarnya pengkhianat itu, terasa benar tekanan besar ketika menggunakan kata pengkhianat dalam nada suara Chiang Bujin Heng Seng Tai Su. Setelahnya, In Tiong Hon, Sumacong Beng dan saudara seperguruan mereka lainnya memandangi kepergian Chiang Bujin mereka dengan pandangan heran dan penuh tanda tanya. Tapi, memang benar, setelah kepastian siapa Chiang Bujin tergantung kepada Heng Seng Tai Su seorang, maka, target ke depan jelas beralih dari para calon Chiang Bujin yang tertinggal dua orang lagi langsung ke Chiang Bujin Heng Seng Tai Su sendiri. Sungguh pilihan yang cerdik dari Seng Chiang Bujin dan membuat si pembunuh menjadi kebingungan. Apakah harus menghabisi dua calon yang lain atau langsung saja menyerang Chiang Bujin? Tetapi, kalimat terakhir Chiang Bujin Heng Seng Tai Su yang mengatakan dengan tegas dan penuh kepastian bahwa lebih dari separoh dia sudah dapat menebak siapa sebetulnya tokoh yang bermain gila, membuat banyak orang terkejut setengah mati. Termasuk wakil Chiang Bujin In Tiong Hon yang membuatnya malam-malam datang berkunjung kepada Seng Chiang Bujin dan kemudian keduanya terlibat dalam sebuah diskusi panjang lebar. Chiang Bujin Su Heng Benar-benarkah Hengka sudah dapat menebak siapa sebenarnya tokoh dalam Hoa Sanpei kita ini yang selama ini bermain gila dan main bunuh di Hoa Sanpei? Tanda tanya Benar Seng Sute, bahkan, bukan tidak mungkin dia pun akan datang dan berusaha menyadap percakapan kita. Jika Pinton menyebutkan namanya, maka besar kemungkinan dia akan turun tangan terhadap kita berdua. Tidak menunggu sampai besok, bahkan mungkin malam ini juga. Hah? Apa benar demikian Su Heng Tanda tanya? Tepat sekali, karena itu, Pinto tidak akan menyebutkan satu namapun. Tetapi, pada pertemuan besar Hoa Sanpei dua bulan. Mendatang, nama tersebut pasti akan kusebutkan untuk diketahui bersama. Tetapi, sambil berkata demikian wakil Chiang Bu Jin In Tiong Hon mendengar suara desiran yang sangat halus dan dia segera paham bahwa Chiang Bu Jin Su Hengnya ingin mereka berbicara secara tertutup. Orangnya justru sangat dekat dengan kita semua, karenanya, hampir semua sutit yang terbunuh rata-rata metu mereka terbelalak seolah tak percaya dengan apa yang mereka hadapi. Pembunuhnya adalah salah satu dari kita, dan Pinto akan membuatnya munculkan dirinya sendiri. Tetapi, kalimat itu ditutupi In Tiong Hon secara cerdik dengan berkata melalui suaranya yang dibuat sedikit keras. Acah, sungguh cerdik Chiang Bu Jin Su Heng, tetapi, siapa sebetulnya tokoh yang Chiang Bu Jin Su Heng maksudkan ataupun curiga sebagai si pengkhianat dari dalam Hoa Sanpei itu tanda tanya? Di baliknya dia berbisik. Su Heng, siapa gerangan yang engkau curiga tanda tanya? Dan Heng Seng Tai Su kembali berkata dengan suara normal. Sepenuhnya belum dapat ku tebak, dan sejujurnya belum dapat ku katakan sudah mengetahuinya 100%, tetapi ada beberapa petunjuk yang mengarah ke orang dalam dan yang juga kita kenal bersama secara dekat. Dalam waktu dekat akan Pinto buka kedoknya. Pinto yakin pilihan strategi ini akan berhasil mengundang orang itu untuk munculkan dirinya. Tetapi, seiring dengan itu ia membisikkan kalimat. Cobalah engkau periksa sekali lagi keadaan kedua sutit yang terluka, dan lakukan secara wajar. Jangan dengan tindakan seakan ingin menyelidik, engkau akan mulai paham meski serba sedikit. Aceh, itu artinya Suheng belum yakin benar. Memang belum, sambil berkata demikian dia pun berbisik lirih. Lebih baik engkau segera bergerak, tetapi, ingat, hati-hati. Toa Suheng kelihatannya sudah menemukan kesehatannya kembali, sebentar lagi kita akan menyiapkan kejutan kepada para pengkhianat itu. Baiklah, biarlah lain waktu jika memang petunjuknya sudah jauh lebih matang kita diskusikan lagi Chiang Bu Jin Suheng. Tetapi, sesuatu yang mengagetkan terjadi pada malam harinya. Dan ini yang justru tidak diduga dan disangka oleh Heng Seng Tai Su. Chiok Chiang Leong, murid kepala wakil Chiang Bu Jin In Tiong Hon yang Chiang sebelumnya terluka cukup berat karena serangan si pembunuh gelap, terlihat meminta izin untuk menemui Heng Seng Tai Su, Chiang Bu Jin Hoa San Pei. Entah apa maksud dari kunjungan Chiok Chiang Leong itu. Tecu Mohon menghadap Chiang Bu Jin Supek. Baik, masuklah Chiok Sutit, apakah kesehatanmu setelah terluka tadi benar sudah tidak berhalangan lagi tanda tanya. Chiok Chiang Leong kemudian melangkah masuk dan terus berjalan mendekati tempat di mana Heng Seng Tai Su duduk. Dan sangat kebetulan ketika menerimanya, Chiang Bu Jin Heng Seng Tai Su sedang berada di ruangan di mana tadi siang dia bercakap dengan In Tiong Hon. Dalam jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter dia pun berlutut dan memberi hormat sambil berkata, Syukurlah atas perhatian dan pertolongan Chiang Bu Jin Supek, kesehatan Tecu sudah semakin membaik dan terasa sudah tiada halangan lagi. Baiklah, sudahlah, Chiok Sutit, silahkan engkau duduk. Begitu bangkit berdiri, Chiok Chiang Leong nampak melangkah satu langkah ke depan dalam sikap yang sangat wajar. Tetapi, tiba-tiba dengan kecepatan yang tak terduga, bahkan dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh Heng Seng Tai Su, dia sudah menerjang dengan pukulan yang tidak asing lagi bagi Heng Seng Tai Su. Dan ini yang membuatnya tidak cepat-cepat bereaksi, hanya sempat menggumam lirih. Aceh ilmu pukulan Jit Guatit Siankun tanda tanya. Setelah itu, dengan segenap kekuatan dia berusaha mengurangi efek berbahaya dari serangan keponakan murid yang sangat cepat dan berbahaya itu. Berusaha sekuat apapun dia hanya mampu mengurangi efeknya, tetapi tidak mampu menanggulangi bagian terbesar serangan itu, dengan segera tubuhnya terjengkang ke belakang dan tepat terduduk di kursi Chiang Bujain dalam ruangan itu, wajahnya memucat, tapi tidak nampak setetes darah pun mengucur dari bibirnya. Sekuat tenaga Heng Seng Tai Su coba menghimpun tenaganya, tetapi dia tidak berhasil sepenuhnya. Tidak salah, bencana sudah tiba. HMMM Chiang Bujain Supek, engkau sudah terluka, tetapi lukamu tidak parah. Hanya, engkau tidak akan dapat mengerahkan kekuatan iwakangmu lagi untuk waktu yang lama karena luka itu, jadi, percuma engkau mengerahkan kekuatan iwakangmu. Aku ingin bercakap-cakap denganmu sekarang ini Chiang Bujain Supek, dan jika keinginanku tidak engkau kabulkan, maka seluruh anak murid Hoasan Pei akan kami bantai sampai habis. Terlihat Heng Seng Tai Su menarik nafas panjang. Benar saja, dengan tidak berusaha mengumpulkan tenaga dalamnya, dia tidak merasa kesakitan. Karena itu, dia pun pasrah dan bahkan, sekarang, hebatnya dia bercakap-cakap biasa dengan keponakan murid yang baru saja membokongnya. HMMM, kelihatannya engkau dan kawan-kawanmu sudah sangat lama mempersiapkan kejadian ini tentunya. Benar sekali Supek, karena itu, engkau mesti membantuku menyelesaikan misiku yang sudah teramat lama kami persiapkan. Bersama beberapa temanku, yakni menjadi Chiang Bujain Hoasan Pei Angkatan Kedua Belas. Engkau yakin kelihatannya yakin benar jika Pinto akan menjadikanmu Chiang Bujain Hoasan Pei Angkatan Kedua Belas Chiok Sutit? Sejujurnya aku merasa sangat pasti Supek, sebab taruhannya adalah nyawa seluruh anak murid Hoasan Pei. Aceh, engkau bahkan lebih sadis dari Liu Kong Jie yang sudah berulang kali mencoba dan menemui kegagalan. Belajar dari kegagalannya, maka kami bertindak jauh lebih hati-hati. Baiklah, apa gerangan kehendakmu? Apakah suhumu tahu jika engkau akan membokongku malam ini? Ini tanda tanya. Setelah mengetahui semua percakapan rahasiamu bersama dengan suhu siang tadi, maka sebelum bertindak atasmu, terlebih dahulu suhu sudah kami amankan. Tetapi, dia masih kami butuhkan. Heng Seng Tai Su menarik nafas panjang. Dia bersyukur karena Sam Seng Tai-nya ternyata bukan bagian dari persekongkolan yang tumbuh di perguruannya selama banyak tahun terakhir ini. Titik. Tetapi, tidak mungkin engkau bergerak sendiri bukan? Selain itu, tidak mungkin engkau belajar langsung ilmu pukulan Jit Gwatit Siankun, pukulan matahari dan rembulan satu garis, dari Liu Kong Jie tanda tanya. HMMM, Chiang Bu Jin, biar engkau tidak merasa penasaran, kami beberapa orang sudah lama direkrut suhu Sumaciong Beng untuk mempelajari ilmu pusaka Hoa San Pei itu. Bahkan ilmu pusaka Tian Lo Sin Kuai Hoat atau ilmu silat tongkat sakti jatuh dari langit, juga sudah kami kuasai dengan sangat baiknya. Sayang, engkau terlampau pelit untuk mewariskan Hoa San Pei kepadaku atau Tian Nam Sute, karena itu, terpaksa kami bekerja seperti ini, sebab jika menunggu terlebih lama lagi, kami khawatir akan berantakan. Aceh, Amitabha, ternyata memang benar suma sute yang merancang semuanya. Hal ini sebenarnya sudah dalam dugaan Pinto, dan pengumuman Tadis yang sebetulnya untuk mengundangnya segera bertindak, tak Pinto sangka, justru murid kepercayaan Sam Sute yang membokongku. Benar supek, dan kami bertiga termasuk Luti yang sebahkan bekerjasama dengan para penyusup yang memang ingin menggunakan Hoa San Pei untuk menggempur Tionggoan. Bahkan, setelah malam ini, kami akan mulai bekerjasama dengan para penyusup itu, karena sasaran sesungguhnya adalah Tionggoan. Tapi sasaran utama kami adalah Hoa San Pei. Hitung-hitung saling membantu agar cita-cita masing-masing dapat tercapai. Amitabha, siapa kalian sesungguhnya tanda tanya. Selain Suhu Sumacong Suhu, tiada seorang pun dari kami yang memiliki hubungan dengan Liu Kongjie, tetapi kami semua memiliki cita-cita tinggi baik di Hoa San Pei maupun juga di Tionggoan. Kami yakin Hoa San Pei akan semakin terpandang dan menjadi perguruan utama di Tionggoan Kelaknah. Sudah cukup kita bercakap-cakap supek. Bagaimana, apakah engkau bersedia mengumumkan salah seorang dari kami, entah aku atau Cianamu untuk menjadi Cian Bujin Hoa San Pei angkatan ke-12 ataukah supek ingin kami membunuh beberapa puluh murid Hoa San Pei terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Ciyok Sutit, apakah engkau mengira Pinto adalah manusia yang takut mati? Usia seperti Pinto sudah tidak menginginkan banyak hal lagi dan kematian adalah soal atau perkara waktu belaka. Baiklah, jika memang demikian, akan kuserukan tanda yang akan menggerakkan kelompok kami untuk mulai membunuh Suhu dan kedua susiok lainnya, baru setelah itu kami pun akan memperkosa dan kemudian membunuh muridmu yang masih cantik. Jelita itu, Khao Sian Lian dan Tek Ui Sinkai, Hu Pang Chu Kaipang yang kami jebak dan tangkap kemudian kami sekap beberapa waktu lalu. Bagaimana Ciyang Bu Jin tanda tanya jika engkau memang berkeras dan memilih untuk tetap dalam keputusanmu tadi, maka dengan senang hati aku akan mengeluarkan perintah tadi? Amitabha, sungguh licik perbuatan kalian. Pinto tidak menyangka kalian begitu hianat memperlakukan Hoa San Pei. Kami justru berpikir untuk semakin memajukan Hoa San Pei supek, meski kami belum cukup banyak dari segi jumlah. Tetapi kekuatan kami dengan tahun 1930-an lebih orang sudah cukup memadai untuk membumi hanguskan Hoa San Pei. Membunuh seluruh murid Hoa San Pei juga bukan perkara sulit untuk kami lakukan. Tapi, sekarang terserah pilihan Ciyang Bu Jin, tekan Ciyok Ciyang Leong dingin. Suaranya benar-benar dingin namun mendatangkan teror yang luar biasa bagi Ciyang Bu Jin tua yang kini terkapar tak berdaya dihadapannya itu. Perkataan terakhir Ciyok Ciyang Leong menyadarkan Heng Seng Tai Su jika bencana benar-benar sudah datang bagi Hoa San Pei. Hanya, masakan dia bersedia untuk mengorbankan tahun 400-an nyawa anak murid Hoa San Pei. Lagi pula, jika dia berkeras bukankah korbannya akan semakin banyak dan meluas? Bukankah jika bersedia menahan derita dan hinaan dengan menahan waktu lebih panjang pertolongan bagi Hoa San Pei bisa saja datang? Bukankah masih ada Toa Su Hengnya dan juga Tian Hoa Tosu yang dapat memperbaiki keadaan buruk ini? Tanda tanya. Hanya saja, dia harus menetapkan seorang Ciyang Bu Jin Hoa San Pei yang baru, ini yang sungguh-sungguh memberatkannya. Bagaimana, apakah Hengkau tidak bersedia melakukannya? Tanda tanya. Apa yang akan engkau lakukan jika Pinto tidak merestui permintaanmu? Tanda tanya. Sudah ku katakan tadi, akan ku bunuh semua tokoh Hoa San Pei saat ini, termasuk murid cantikmu dan Ho Pang Chu Kaipang saat ini. Setelah itu, aku akan segera mengangkat diriku menjadi Ciyang Bu Jin dan membunuh semua mereka yang tidak menuruti kehendakku dan tindakanku. Bagaimana pula jika Pinto memutuskan untuk memilihmu dan menyerahkan jabatan Ciyang Bu Jin kepadamu? Jaminan apa yang akan engkau berikan bagi Pinto dan anak murid hiasan Pei lainnya? Tanda tanya. Aku akan sangat berterima kasih kepada Ciyang Bu Jin dan hanya akan mengurung semua susiok dalam penjara yang sama dengan Ciyang Bu Jin, muridmu dan Tek Ui Sinkai juga akan ku penjarakan bersamamu dan semua susiok yang lain, tetapi, engkau harus menunjukkan di mana gua tempat sama di Toa Supek. Itu saja perjanjiannya, selebihnya tidak lagi dapat kami jaminkan. Bagaimana Pinto tahu bahwa engkau akan membebaskan muridku dan hanya akan memenjarakan semua para sute? Dan apa jaminanmu bahwa engkau tidak akan membunuh anak murid Ho Asan Pei? Malam ini juga seluruh susiok akan ku taklukan dan kemudian ku beri minum puyat penghilang tenaga sehingga mereka tak berdaya dan kelak bersama Ciyang Bu Jin kumasukan dalam tahanan khusus. Bagaimanapun kami masih berterima kasih kepada Ciyang Bu Jin dan para Suhu dan susiok, karena itu kami hanya akan menahan kalian semua orang tua yang tidak lagi punya semangat. Semua murid Ho Asan Pei yang turut perintah kami, tidak akan kami apa-apakan, tetapi yang menolak, maaf, kami terpaksa membunuh mereka. Selain itu, engkau beritahukan kepada ku terlebih dahulu di mana kami dapat menemukan Toa Supek. Begitulah keadaan Heng Seng Tai Su yang dalam keadaan terluka dan terhina, dengan terpaksa harus menelan semua hinaan itu. Dia berharap Toa Su Hengnya akan dapat menolong, dan dia tahu benar jika ruangan rahasia tempat Toa Su Hengnya bertapa sangat nyelimet keadaannya. Bahkan hanya dia, Lian Chu dan Toa Su Hengnya yang paham dengan jalan-jalan rahasia di dalamnya, karena itu dia memutuskan memberi tahu gua rahasia tersebut. Dan benar saja, ketika Chiyok Chiyom Liyong mencari Toa Su Hengnya, dia tidak bertemu siapa-siapa dalam gua itu, bahkan. Jalan-jalan rahasia dalam gua tersebut tak dapat diketahui oleh Chiyok Chiyom Liyong. Karenanya, malam itu juga akhirnya Chiyok Chiyom Liyong mengeluarkan keputusannya terhadap para susioknya dan juga Heng Seng Tai Su. Jika Chiyang Bu Jin setuju, maka malam ini juga semua susiok dan juga suhu akan kemasukan ke dalam gua rahasia tersebut, termasuk juga Sumui Khao Sian Lian dan Tek Ui Pang Chu dan Chiyang Bu Jin akan menyusul menemani mereka setelah pengukuhanku sebagai Chiyang Bu Jin Hoa San Pei. Demikianlah beberapa hari kemudian terjadi perubahan di Hoa San Pei, Chiyang Bu Jin baru yakni Chiyok Chiyom Liyong menggantikan Heng Seng Tai Su. Tetapi anehnya, tidak ada satupun generasi ataupun angkatan Heng Seng Tai Su kecuali Sumacong Beng yang hadir dalam pelantikan Chiyang Bu Jin baru tersebut. Dan sejak saat itu, Heng Seng Tai Su mengundurkan diri dan tidak pernah lagi munculkan diri, begitu juga ketiga sute lainnya. Bahkan tidak ada anak murid Hoa San Pei yang tahu berada di mana mereka gerangan. Dan Hoa San Pei dalam waktu enam bulan mengalami gejolak dan perubahan drastis, di mana tak satupun anak muridnya diijankan turun gunung dan semua urusan keluar kini ditangani oleh Chiyang Bu Jin Chiyok Chiyom Liyong dan dikendalikan. Bersama Sumacong Beng dan Chiyang Nam. Tetapi, KHO Sian Lian dan Tek Ui Sinkai tidak ikut disekap bersama Heng Seng Tai Su dan semua adik seperguruannya kecuali Sumacong Beng, karena mereka berdua entah bagaimana menghilang dari sekapan Chiyok Chiyom Liyong dan benggundalnya. Maka, dari mereka berdualah meski dengan info terbatas yang membuat kejadian dan peristiwa di Hoa San Pei mulai menyebar dan akhirnya mengguncang rimba persilatan Tionggoan. Tentu setelah KHO Sian Lian dan Tek Ui Sinkai mengisahkan semua yang mereka alami di gunung Hoa San Acha Cacah, biar bagaimanapun harus segera diputuskan. Dia, bocah itu sudah berumur 14 tahunan. Waktunya sudah tiba, lagi pula semuanya sudah siap. Tapi, jika dia tersesat kelak, siapa lagi kah gerangan yang mampu dan sanggup untuk dapat mengendalikannya? Padahal bakatnya demikian menonjol, kecerdasannya juga di atas rata-rata, bukankah sama saja lohu mendidik dan kemudian menghadirkan badai yang lebih besar dan bahkan melebih teror pekut lojin jika memang anak ini benar-benar tersesat nantinya. Kakek yang sekujur tubuhnya mengenakan warna jubah pertapaan putih dan saat itu memang rambut dan jenggotnya juga. Sudah pada memutih semuanya, terlihat berkali-kali menarik nafas panjang. Seperti ada persoalan besar yang sedang ditimbang-timbangnya untuk diselesaikan. Dan inilah tokoh yang dikenal orang sebagai Bu In Hwesho atau kemudian menjadi Bu In Siansu dan belakangan menjadi Bu In Sin Leong. Seorang tokoh besar yang tidak pernah ingin menonjolkan dirinya tetapi yang dianggap sebagai dewa utama rimba persilatan Tionggoan. Kebanyakan orang memang hanya menempatkannya sebagai tokoh yang sejajar dengan lima dewa, tetapi, tokoh-tokoh lima dewa sendiri sebenarnya tidak pernah dapat bertemu dan adu kesaktian dengannya. Jika ditantang dia selalu mengelak atau menghindar dan menganggap adu kesaktian sebagai permainan anak-anak belaka. Karena sikapnya dan kemistriusannya ini, maka dari tiga dewa, masing-masing Bu Tehwesho, Tian Ho Atosu dan Lem Hei Sindi memandangnya begitu tinggi. Mereka lah sebenarnya yang tahu persis sampai di mana kehebatan tokoh yang gagal jadi Chiang Bu Jin Siaw Lim Sia ini. Sekali dia akhirnya turun tangan, yakni ketika Tian Ho Atosu, Lem Hei Sindi dan Bu Tehwesho secara bersamaan mendatangi pertapaannya dan memintanya untuk ikut turun tangan membantu mengatasi kebuasan pekutbun. Meski awalnya menolak, tapi Bu In Sian Su akhirnya memutuskan untuk turun gunung tetapi dia tetap saja bertindak sembunyi-sembunyi dan mendatangi pekutlojin pada episode puncak pertempuran antara tokoh-tokoh hitam melawan para pendekar yang didukung tiga dewa. Ketidakhadiran pekutlojin di pertarungan dasyat itu akhirnya yang menentukan kekalahan para penjahat. Barulah kangen para pendekar menemukan pekutlojin yang ilmunya sudah dimusnahkan orang. Maka ketika kepadanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, pekutlojin akhirnya memilih membunuh dirinya sendiri dengan menggigit putus lidahnya. Tetapi dia sempat mengutuki satu nama, Bu In Sian Su. Hanya Bu Tehwe Sio, Tian Ho Ato Su dan Lem He Sini yang tahu apa arti nama itu ketika disebutkan, karena mereka bertiga yang mengundangnya untuk turun gunung. Ternyata, benar tokoh itu sudah turun tangan dan berhasil menundukan pekutlojin dengan memusnahkan kepandain iblis mengerikan itu. Kendati, mereka sendiri sadar bahwa kepandain pekutlojin bukanlah main-main, masih setaraf atau seimbang dengan-dengan kepandain mereka sendiri. Kawan-kawan pekutlojin, momok-momok yang mengerikan, ada 5,6 tokoh yang kepandain mereka tipis saja di bawah kemampuan tiga dewa dan sampai membuat barisan lohentin dan barisan tujuh pedang. Sakti Butong Pei turun tangan bersama tokoh sepuh mereka. Setaker kekuatan rimba persilata Tionggoan itulah yang turun tangan dan membuat teror perekut pun dapat dipadamkan. Tetapi, korbannya luar biasa besar dan banyak. Tokoh misterius itu yang kini sedang gelisah. Dia harus segera memutuskan sesuatu. Memutuskan apakah menyempurnakan koaiji si bocah aneh yang berbakat mujijat itu atau tidak. Apalagi, karena kekuatan yang mengeram dalam tubuh bocah itu semakin lama semakin tersedot habis dan berubah menjadi kekuatan dasyat dalam tubuh anak itu selama 5 tahun terakhir ini. Boleh dibilang, kekuatan koaiji bertumbuh berapa kali lipat dibanding manusia biasa. Karena, selain dah menyerap kekuatan luar biasa yang tumbuh dalam tubuhnya dan sekaligus memecah hasiat obat mujijat yang ditelannya, dia pun juga berlatih menghimpun hawa murninya sendiri dengan tuntunan Bu In Sin Leong. Dan, hanya simhoat rahasia bernama Toap Pan Yuhian Kang yang mujijat dapat membantu anak itu melalui semua tahapan selama 5 tahun ini yang sangat menguras tenaga mereka berdua. Memasuki tahap terakhir Toap Pan Yuhian Kang, berarti bahwa dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 19 atau 20 tahun, dan anak itu sudah memiliki tingkatan setinggi kemampuanku. Pada 20 tahun silam bukankah ini terlampau berlebihan? Bisik Bu In Sin Leong yang nampak bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Tetapi, untuk menghentikannya sekarang, juga sama tanggungnya, karena ada akan selalu terkekang antara mampu dan tidak mampu menyalurkan kekuatan dasyatnya tersebut. Padahal, semua jalan darah vital dalam dirinya sudah ditembusi oleh hawa tersebut, Aceh, sungguh-sungguh berabe. Luar biasa, ternyata seorang bocah yang dipanggil Ko Aiji sudah mampu menembusi semua jalan darah vital dalam tubuhnya, sehingga belajar silap dan menghimpun tenaga baginya, adalah kerja yang mudah dan gampang. Padahal, usianya baru 14 tahunan belum melampaui angka 15 tahun. Inilah di Lemabu In Sin Leong, tokoh besar yang selama 5 tahun terakhir mendidik dan membimbing si bocah aneh yang sudah tumbuh menjadi remaja dengan tubuh yang nyaris sempurna. Tubuhnya terhitung tinggi besar dibandingkan anak seusianya dan karena penderitaan panjang selama masa kanak-kanaknya, wajahnya meski terlihat masih bocah, tetapi pikiran dan tingkahnya sudah mirip orang dewasa. Dan satu hal lagi, sampai saat itu, dia tidak ingat dan tidak tahu jati diri sesungguhnya dan bahkan juga namanya sendiri. Dia selalu menyebut dirinya Ko Aichi sebagaimana dahulu. Ang Sin seharing memanggil kepadanya. Dan sampai sekarang bahkan suhunya juga memanggilnya dengan nama itu. Pertanyaan dan debat dalam diri tokoh Bu In Sin Leong memang sudah berlangsung setahun terakhir ini. Tetapi, setelah tak ada lagi yang dapat diajarkannya selama bulan-bulan terakhir, dia sudah mesti memutuskan, melanjutkan atau cukup. Dan hari itu, dia sudah harus memutuskannya. Tidak ada kelainan sama sekali dalam tingkah si bocah waneh. Seperti dahulu, sangat wajar, polos, jujur dan begitu menghormati kakek sakti itu. Sayang, identitasnya sama sekali gelap, ini membahayakan, desisnya dalam hati. Tetapi, desisannya itu disanggahnya sendiri. Tapi, jika memang begitu, mengapa takdir mengantarnya datang ke tempatku? Dan mengapa pula tak ada tanda-tanda kesusatan dalam tindak tanduk dan juga kera berpikir bocah itu? Bukankah aku akan menyianyikan bakat besarnya yang belum pernah kutemukan sepanjang hidupku? Tanda tanya. Sampai akhirnya matahari sudah akan terbenam, pada akhirnya Bu In Sin Leong bergumam, tanda dia telah memutuskan. Jika memang dia tersesat, biarlah takdir yang kelak menghukumnya. Semoga Tian tidak murka dengan keputusanku. Sementara Kuaiji si bocah waneh, pada saat suhunya sedang bersama di, memilih untuk bermain-main di luar gua. Gua pilihan suhunya memang unik, setelah menembus perut gunung sejauh beberapa ratus meter, ujung gua akan tembus ke lembah di balik gunung-gunungan dan ada kurang lebih 200-300 meter dataran yang pepohonannya tumbuh jarang. Setelah itu, daratan akan menukik tajam membentuk jurang yang tak terukur dalamnya, tetapi di samping kiri dan kanan jurang itu, membentuk panorama alam yang terjal, terdapat pepohonan yang sangat lebat di sebelah kanan. Pepohonan itu bahkan berbaris dan tumbuh memanjang dan bahkan menukik ke atas menuju puncak gunung Tian Cong San sementara ke sebelah kiri, lebih berupa tebing-tebing cadas yang sangat berbahaya dan teramat sulit untuk didatangi manusia. Tetapi, di daerah itulah akhir-akhir ini Kuaiji bermain main. Pada tahun-tahun awal masa berlatihnya, satu-satunya teman bermain Kuaiji adalah seekor monyet besar peliharaan suhunya yang juga berwarna putih. Binatang inilah yang suka mencarikan. Mereka berdua makanan. Monyet ini jangan dikira hanya binatang. Biasa, karena dia adalah monyet mustika yang memiliki kepandaian setingkat jago-jago kelas 1 dan memiliki tenaga guakang alami yang sangat tinggi. Dari tokoh monyet putih inilah Kuaiji belajar bahasa monyet dan mampu berkomunikasi secara baik dengan monyet-monyet di hutan. Tidak heran jika kemudian Kuaiji menjadi sangat paham bahasa monyet dan menjadi sahabat nyaris seluruh monyet yang mendiami dataran seluas 300 meteran itu. Bukan hanya itu, kepandaian mengobati yang dipelajari Kuaiji selama ini, justru membuatnya memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Di tahun ketiga masa belajarnya, kebetulan suhunya sedang bersamadi dan dia sedang bermain-main dengan si monyet putih. Tiba-tiba datang belasan monyet yang dari suaranya sedang menjerit-jerit dan mengirimkan sinyal sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Melihat suara mereka, si monyet putih yang dituakan dan diduakan semua monyet di hutan itu menjerit dan berkata kepada Kuaiji. Ada serangan. Tidak lama keduanya berkeluat mengejar monyet-monyet yang tadi datang mengabari mereka berdua. Saat itu kepandaian ginkang Kuaiji sudah lumayan tinggi dan mampu mengimbangi. Daya lari si monyet putih. Benar saja, tidak lama mereka tiba di tempat di mana sedang terjadi perkelahian antara beberapa monyet sedang mengerubuti seekor harimau belang yang cukup besar dan buas. Terlihat sudah ada lima monyet yang terluka, sementara di dekat si harimau juga ada seekor monyet kecil, tepatnya bayi monyet yang ternyata sudah jatuh di tangan si harimau. Semua monyet yang berada di sana bercuit-cuit dan memberi semangat kelima monyet besar yang sedang mengerubuti seng harimau, tetapi mereka selalu takut mendekati. Melihat perkelahian yang sudah makan korban masyarakatnya itu, si monyet putih dengan geram meloncat sambil berteriak keras. Teriakannya itu membuat semua monyet yang tadi mengerubuti seng harimau meloncat mundur dengan masih menahan amarah karena belum berhasil memukul kalah seng harimau. Sementara itu, tarung antara harimau besar dengan si monyet putih langsung berlangsung seru, dan kali ini seng harimau tidak dapat seenaknya seperti sebelumnya. Sekali dia menerima kibasan lengan monyet putih dan dia terlempar kesakitan. Sontak dia sadar, lawannya bukanlah ayam sayur dan mesti dilawan dengan penuh kekuatan. Sementara itu, Koaiji sudah pula mendekati Arna, bukan hanya itu, ketika pertarungan terjadi, dengan cepat dia meloncat. Mendekati si bayi monyet dan kemudian menggaitnya dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Kasehan, si bayi monyet nampak ketakutan dan sedikit terluka di kedua lengannya, namun tidak terlampau berbahaya. Dengan keahlian pengobatannya, dia pun mengobati si bayi monyet, bahkan kemudian mengobati semua monyet yang terluka dalam pertempuran. Sementara si monyet putih masih terus bertarung dan selalu berada di atas angin, sudah terhitung tiga kali dia memukul seng harimau hingga terlontar kesakitan. Harimau itu bukannya takut malahan menjadi bertambah murka, tetapi juga mulai cemas karena lawannya lebih kuat dan lebih tangkas, semua pukulannya menyakitkan. Karena itu, perjuangan seng harimau jadi liar dan tidak lagi mengandalkan tarung normal tetapi berusaha sedapat mungkin menerkam si monyet putih. Tetapi, beberapa kali, kembali si harimau terlontar terkena pukulan si monyet putih sampai akhirnya dia sadar kalau monyet putih besar itu bukan lawannya. Pada akhirnya, dengan kepala sedikit pening, harimau itu akhirnya melarikan diri. Tepat ketika pertarungan selesai, Koaiji juga selesai mengobati semua monyet yang terluka. Saat dia usai, dia melihat adegan yang menggelikan ketika si monyet putih dengan lengan terangkat mencuit-cuit dan menyatakan dirinya sebagai pemenang dan diikuti dengan cuitan kegirangan seluruh warga monyet yang jumlahnya mungkin ribuan dan memenuhi pepohonan di sana. Beberapa saat kemudian, beberapa monyet besar menyadari kehadiran Koaiji dan Taudialah yang mengobati mereka yang terluka. Karena itu, Koaiji kemudian juga disalami dan disoraki, dan sejak hari itu, warga monyet di sana memandang monyet putih dan Koaiji sebagai pemimpin besar mereka. Bahkan, luka apapun yang diderita warga monyet itu, semua akan meminta pertolongan kepada Koaiji, dan semakin akrablah hubungan antar makhluk itu. Monyet putih juga semakin senang dan sayang dengan kehadiran Koaiji, tak ada urusan Koaiji yang tidak melaluinya saat itu. Sejak kejadian itu, jadilah semua buah-buahan istimewa yang dipetik para monyet, mendahulukan monyet putih dan Koaiji. Jika keduanya sudah memilih, maka yang tersisa akan dibagikan kepada mereka yang dianggap berjasa. Sebagaimana hari itu, Koaiji dan monyet putih menerima kedatangan tiga monyet besar yang membawa serta sebutir buah berwarna merah pekat. Tetapi, seiring dengan itu, ketiga monyet itu merintih-rintih kesakitan, sepertinya sedang terluka cukup berat. Dengan segera Koaiji memeriksa keadaan mereka dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan kenyataan betapa mereka bertiga, monyet itu. Ternyata terluka oleh serangan seekor ular beracun. Ketika ditanyai, ketiga monyet itu dengan merintih lemah menceritakan bahwa mereka memetik sebutir buah merah pekat yang ternyata dijaga seekor ular besar yang berwarna putih namun dengan kepala berwarna kehijauan. Nampaknya penjaga buah itu. Ketiganya berhasil memetik sebutir saja buah dari pohon itu tetapi ketiganya terluka oleh gigitan si ular penjaga pohon. Mendengar ceritanya, Koaiji dengan cepat menyimpulkan dan berkata kepada si monyet putih, Ular beracun naga salju bermah kota daun, dalam waktu dua jam dari sekarang, mereka bertiga akan tewas dalam keadaan mengerikan. Obat pemunah hanya ada di liur ular tersebut. Harus cepat engkau bekerja karena mengalahkan ular itu sangat berat, engkau tunggulah ku tahan racun mereka dan kita pergi mencari ular itu guna mengalahkannya. Tetapi si monyet putih dengan cepat berkata kepadanya, engkau obati mereka dan menyusulku nanti. Tanpa menunggu persetujuan Koaiji, monyet putih sudah berlari pergi mengikuti arah yang ditunjukkan salah satu dari ketiga monyet itu. Sementara itu, Koaiji sendiri mau tidak mau harus mengerahkan kemampuan mengobati yang dimilikinya dan berusaha membendung racun untuk tidak cepat mengalir. Dan beberapa saat kemudian, dia pun berkata kepada ketiga monyet itu. Nah, sudah selesai, tetapi sebaiknya kalian bertiga beristirahat di sini dan biarkan aku pergi membantu kakak monyet putih untuk merebut obat dari si ular itu. Tepat pada waktu itulah terdengar suara seseorang. Tahan Koaiji, sudah terlambat, kemungkinan kakak monyet putihmu juga sudah ikut terluka. Engkau menjaga mereka di sini, biarlah suhumu yang menyusul kakakmu itu, ular itu dengan bisa dan kecekatannya masih sepuluh kali lebih hebat dibandingkan harimau yang kalian kalahkan dulu. Karena itu, berjagalah di sini dan segera buatkan tungku pemanas dan siapkan air mendidih untuk kebutuhan obat. Kita harus bergegas karena hasil liur ular itu hanya tahan selama 15 menit belaka. Jika berhasil, kita mendapatkan berkah yang tidak sedikit. Baik suhu. Tak lama kemudian tubuh orang tua itu entah bagaimana sudah lenyap dari pandangan Koaiji dan bocah ajaib itu pun kemudian. Menyalakan api dan terus memasak air sebagaimana pesan suhunya tadi. Kurang lebih setengah jam kemudian, datanglah suhunya pulang dengan membawa dua tubuh yang nampak tak berdaya. Satu adalah tubuh monyet putih yang terlihat terluka cukup parah dan satunya lagi adalah bangkai ular besar yang sebesar paha suhunya di bagian kepala dan lebih besar lagi di bagian perutnya dan panjangnya kurang lebih 3 meter. Ular itu sesungguhnya sangat indah dipandang, sekujur tubuhnya putih mulus seperti tak bersisik berbeda dengan ular-ular lainnya, sementara kepala dan mahkotanya berwarna hijau daun. Begitu suhunya tiba, langsung bangkai ular dihempaskannya ke tanah dan kemudian meletakkan tubuh monyet putih ke dekat Koaiji sambil berkata, dia terluka parah dan keracunan, engkau tangani dan kuatkan tubuh bagian dalamnya sementara liur ular itu akan kutuangkan ke air mendidih itu. Koaiji langsung mengerjakan perintah suhunya, dan alangkah terkejutnya ketika mengetahui lewat pemeriksaan kalau beberapa tulang iga atau rusuk, bahkan kaki dan lengan kanan monyet putih itu patah-patah dan membuatnya kehilangan kesadaran saking sulitnya menahan rasa sakitnya. Koaiji jadi terharu dan ikut merasa sedih melihat keadaan monyet putih yang sangat mengasihinya. Bukan hanya Koaiji, rimba yang biasanya banyak monyet bermain-main langsung terasa senyap, dan ternyata banyak monyet yang dengan tegang dan ternyuh menyaksikan monyet putih itu dalam keadaan tak berdaya. Untung lohu cepat datang, dia keracunan dan karenanya kalah bertarung. Bahkan nyaris menjadi santapan ular raksasa itu. Mestinya, tanpa racun ular besar itu, kakakmu itu sebenarnya mampu bertahan dan bahkan mampu mengalahkan si ular beracun yang bertubuh sangat indah itu.